ngebug dia terjebak di tembok dia ngebug oke guys dia ngebug guys wuuuh dia ngebug tapi getar getar begini dia ngebug dia ngebug guys ayo what's dope guys kembali lagi bersama gue yo gamer dan kali ini kita bakal ngelanjutin lagi main hello nightboard oke di video sebelumnya gue nge-stuck gue bingung ini harus kemana terus caranya naik ke lantai 2 itu gimana dan ternyata sekarang gue udah tau caranya guys oke so kita langsung aja ke lantai 2 kita ambil kartunya abis itu kita buka basementnya eh btw gue juga belum ngambil crowbar nya tapi gue udah dapet kuncinya nih ini dia nih tadaaa oke kita langsung aja guys kita naik ke lantai 2 kita coba kita naik dulu ke lantai 2 dimana ini si tetangga kampret itu oke kita pelan-pelan kita buka kita naik tangganya ini tetangga emang selin ya tetangga masa gitu selin ya tetangganya ya mana nih ini tuh dia tuh kartunya tuh disitu kita pancing dah keluar dulu aja ya oke kita buang ini apa hp ya Allah dia melakukan situ ini juga udah gak pake sih pasti curiga tuh dia lalu kita turun kesini hop oke kita dapet kartunya wih bisa tembus gue oke guys kita udah dapet kartunya ambil bolanya kita pecahin ini dia lagi ada dimana nih oke ini dia kuncinya kita buka kita ambil crowbar nya oke kita keluar kesini ini orang ada dimana lagi si kampret ini ada dimana jangan-jangan dia ketiduran lagi dia ada dimana woh udah disitu guys ketembakin aja kalau gitu dia nongkrongnya disini nih ngeselin nih gak bisa ditembak apa ya CCTV nya kabur kabur mana gak ada tuh orang ngagetin orang doang nih kerjaannya oke kita tunggu dia untuk tidur dia mau minum susu tapi gak minum-minum malah olahraga coba itu susu minum dulu ditaruh yeay parah banget dah emang yeay si otong mah ngeselin emang ini dia gak mau olahraga dulu emang gue masuk rumah lu nih gue nyelonong nih ngeselin emang ini ngeselin emang ini dia punya saringan ini bisa tahu nih oke ada kamera CCTV segala mana tuh orang nah lu minum susunya habis itu lu tidur ya biarin dia kelar minum susu dulu sampe dia tidur oke guys habis itu kita congkel itu pintu habis itu kita buka itu pintu exit dan kita lihat ada apa di balik pintu itu hahaha tidur kek tidur aduh orang gak pernah tidur apa ya gak kelihatan lagi dari sini nah tuh dia malah olahraga di dapur coba lu bayangin anjir olahraga di dapur woi ngapain olahraga di dapur mana dia dia ada dimana oke fix ini game aneh oke kita ngumpet disini apakah kita ketahuan depan congor bro depan congor bro eh eh itu dia keluar tuh eh lu tidur dong kan udah gua kasih racun obat tidur di susunya gak tidur-tidur oke oke dia belum keluar dari situ nah ini dia keluar nih bawa susunya nih ini balik lagi ke situ balik lagi coba oke dia masih dekat-dekat sini kalau masih ada musiknya itu berarti si tetangga gak jelas ini masih di dekat atau di sekitar kita oke hmm sama juga nih apa kita nekat aja yolo 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 kita yolo tuh kan suaranya udah kedengeran balik lagi ke sini nih dia nih tuh kan ke sana mulu ke ruang tamu mulu gak selin tuh kan tempat muka bayangin hilang udah ayo kamu dimana tetangga kamfred tidur-tidur tapi susunya dibawa terus udah gue disini aja dah kita ngumpet disini oke guys tunggu sampai dia keluar hmm hmm ini dia ngapain coba gak pergi-pergi nih orang nah lu keluar dong keluarnya situ-situ doang gak kreatif nih balik lagi ke dapur yaudah kerjanya dapur sini dapur sini pergi yang lama dong nah kan dia balik lagi kan musiknya makin kenceng jadi ada dimana sih gue ketangkep guys parah eh gue baru nongol ya masa udah mau nangkap gue aja pasti ditambahin trapnya nih sama dia nih kan dia kurang ngajar oke ini ada item yang bisa dilempar gak sih aduh gue pancing gue tembak wah wah itu apa coba yang mental gue memecahin semua kacanya dia ngebak dia ngebak dia diem doang nah dia ngebak dia ngebak dia ngebak dia terjebak di tembok dia ngebak oke guys dia ngebak guys wuu dia ngebak tapi getar getar begini dia ngebak dia ngebak guys dia ngebak guys haha dia ngebak guys oke udah ini gue kenapa oke guys gue berhasil exit dan ini apa coba ini apa wah ini lilin ini apa coba lilin gelap banget sumpah what the hell ini apa ruangan disini ada boneka lilin wah gak bener nih orang ah shit oh jadi dibalik pintu exit itu ada kayak semacam ritual boneka kah tapi ada tempat tidur bayi hmm gue bingung ini oke jadi ini akhir dari gamenya gitu dari alpanya coba kita press apa gitu hello nightboardgame.com kayaknya sih ini akhirnya ada akhir dari petualangan si tetangga kampret hmm oke oke guys akhirnya selesai juga ini apa kita menguak rahasia yang ada di balik pintu besi exit itu dan ternyata isinya cuman ruangan yang gelap penuh dengan lilin dan tiba-tiba kayak ada lilin yang bentuk lingkaran gitu di tengahnya ada boneka kayaknya sih itu ritual apa ya ritual buat anak kecil gitu kayak ritual satanik gitu lah gue gak tau oke so jangan lupa untuk di share comment and subscribe kalau kalian dan kalau kalian suka video ini kalian bisa like video ini dan kalau kalian tidak suka kalian bisa dislike video ini oke sekian dari gue YoGamer salam gamer sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax